Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari search arrester Yang dimana penyampaian ini akan saya jelaskan secara simple saja Tanpa menggunakan bahasa teknik Tetapi bagaimana alur kerja dari search arrester tersebut Dan bagaimana search arrester tersebut bisa memproteksi Nah disini saya contohkan ada satu buah rumah yang menggunakan KWH meter Seperti biasa disini ada dari RST masuk ke trapo lalu diturunkan menjadi 220V masuk ke instalasi rumah Di instalasi rumah ini sudah terpasang search arrester Nah jika teman-teman berada di dataran tinggi atau berada di pegunungan-pegunungan ya Biasanya curah hujannya sangat tinggi sekali Berikut juga disertai dengan petir-petir Maka dari itu teman-teman harus memasang search arrester Nah bagaimana untuk cara kerjanya Nah disini saya contohkan terjadi petir di area kabel ini Kayak gini, lihat Nah disini si kabel ini terkena petir Bukan disini aja, saya contohkan di area sini Nah di area sini terjadi petir juga Terkena petirlah istilahnya Jadi intinya petirnya berada di luar atau di eksternal si rumah ini Yang dimana ketika terjadi sambaran petir di area kabel ini Maka nanti si kabel ini akan terinduksi oleh si petir ini Sehingga menyebabkan si kabel ini terjadi naik tegangan sesaat teman-teman Tegangannya sangat besar sekali ya Kalau gak salah itu mencapai 20 kp lah kalau petir itu Nah jalur kerjanya kayak gimana? Lihat Untuk induksinya kayak gini Contohnya terjadi induksi di kabel dari trapo dulu nih Sampai ke rumah, lihat Nah segini ini jalur tegangan tinggi nih Dari petir tadi secara sesaat contohnya ya Lalu masuk ke rumah, lihat Nah masuk ke rumah Tadi kan ini yang dari trapo tadi ya Akan masuk ke kwh meter, lihat Nah masuk ke kwh meter Kalau tidak ada search arister Maka ini akan langsung ke peralatan elektronik rumah kita Sehingga peralatan elektronik rumah kita menjadi terkena sambaran petir Karena sambaran petir tadi menaikkan tegangan secara sesaat ya Dan menaikkan arus juga Maka alurnya kayak gini Ini sudah masuk ke kwh Lalu masuk lagi, lihat Ke search arister Nah disini ketika sudah mencapai search arister Si tegangan ini tidak akan langsung mengalir ke instalasi rumah Tetapi akan langsung dibuang ke ground teman-teman Nah ketika terjadi tegangan tinggi kayak gini Biasanya di search aristernya ada tandanya Atau ada lampu LEDnya disini menjadi warna merah Contohnya kayak gini Ini menandakan bahwa aristernya memproteksi adanya tegangan tinggi dari petir tadi Atau adanya induksi tadi Nah setelah kayak gini berarti si tegangan tadi langsung dibuang ke tanah teman-teman Kayak gini Nah ke grounding Jadi cara kerja search arister ini Seperti kapasitor ya sebenarnya Jadi menyimpan muatan dulu Muatan listrik Dan langsung membuangnya ke ground Bahasa simpelnya gitulah Jangan bahasa teknik Terlalu pusing Oke Jadi jika ada search arister Maka tegangan tinggi tadi ya Yang mencapai 20.000 volt Hanya sesaat saja Bahkan harus juga sampai naik juga Tidak langsung ke instalasi rumah sini Tetapi dibuang ke tanah oleh search arister ini Diproteksi langsung oleh search arister ini Nah maka dari itu Untuk groundingnya harus dipisah teman-teman Kayak gini Antara ground instalasi dan ground anti petir yang dari arister ini harus dipisah Kalau tidak dipisah nanti akan kayak gini Lihat Nah saya contohkan disini digabung nih Ground arister dan ground instalasi Maka induksi tadi akan kayak gini Lihat Nah masuk ke KWH meter Lalu masuk ke search arister sini Emang benar terjadi proteksi di aristernya Akan tetapi ketika dibuang ke tanah Dia tidak langsung dibuang ke tanah Malah ada sisa-sisa yang masuk ke instalasi rumah Lihat Kesini Sehingga nanti Untuk instalasi rumahnya Terkena juga Sambaran petir teman-teman Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya Pengalaman saudara saya kayak gini Sehingga instalasi rumahnya Atau peralatan elektroniknya Terkena juga teman-teman Karena groundingnya digabung kayak gini Makanya yang benar itu Dipisah kayak tadi teman-teman Baik jadi itu sekilas saja Untuk cara kerja dari arister Saya jelaskannya bahasa umum saja Tidak bahasa teknik Supaya teman-teman pada paham Oke Terima kasih Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya